Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada channel Brahim Brothers Untuk video kali ini saya akan mempraktekan Cara pembuatan tabu lampot tanaman anggur Atau sering juga disebut dengan tanggur lampot Yaitu tanaman anggur dalam pot Nah ini jenis anggur Baikonur Yang saya jadikan tabu lampot Ini baru selesai saya kerjakan Jadi nanti dalam video ini akan kita bahas semuanya Simak terus videonya sampai selesai Karena akan kita ulas bagaimana cara menanam anggurnya Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tabu lampot dan proses pembuatannya Oke sob sebelum dilanjut videonya Jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke kita lanjut Ya sobat semua Untuk pembuatan tabu lampot tanaman anggur Bahan-bahan yang diperlukan itu cukup sederhana Hanya menggunakan pot Tiang penyangga atau azir Kawat las dan kabel tis Jadi bahan-bahannya cukup sederhana dan mudah dijangkau Dengan budget yang saya habiskan untuk disini sekitar 120-130 ribu Mungkin di tempat sobat semua berbeda harganya bisa lebih murah Atau bisa lebih mahal karena bahan-bahannya setiap daerah itu berbeda harganya ya Jadi bahannya yang utama saya menggunakan pot disini ukuran 60 Pot ukuran 60 Kemudian menggunakan azir ukuran 180 Ini azirnya terbuat dari besi yang dilapisi dengan plastik Kemudian bahannya yang lain yaitu kawat Kawat las atau kawat jemuran yang anti karat Dan kabel tis seperti ini Nah langkah pertama yang kita lakukan yaitu Tiang penyangga atau azirnya kita masukkan ke dalam sisi pot Sisi dalam bagian potnya Kemudian kita ikat dengan kabel tis Ini sebelumnya sisinya bagian dalam atau luar dari potnya ini Kita solder dulu, kita lubangi Untuk mempermudah mengikat tiang penyangganya dengan kabel tis Nah setelah kita masukkan ke dalam sisi bagian dalam pot Tiang penyangganya kita ikat dengan kabel tis Disini saya membuat 4 lubang setiap tiang penyangga Jadi saya ikat dengan 4 kabel tis supaya dia lebih kuat ya Jadi nanti sobat semua bisa membuat lebih atau kurang juga gak apa-apa Yang penting dia supaya kuat intinya Nah setelah tiang penyangganya kita ikat semua Bagian bawahnya sudah kencang Langkah selanjutnya yaitu kita buat lingkaran dengan kawat Kawat las atau kawat jemuran Ini fungsinya sebagai rambatan untuk angkurnya Jadi sebagai tempat merambat dari pohon angkurnya Jadi setiap sisinya yang menempel dengan tiang penyangga itu kita ikat dengan kabel tis Supaya kuat Nah setelah selesai kita ikat kawat rambatannya dengan kabel tis Kemudian langkah berikutnya yaitu kita masukkan media tanam ke dalam potnya Jadi kita masukkan media tanam secara perlahan ke dalam potnya Untuk media tanamnya insyaallah akan kita bahas pada video berikutnya Media tanam yang terbaik untuk menanam anggur Nah ini bagian yang terpenting saat menanam pohon anggurnya Itu terutama yang pohon anggurnya ada di dalam polybag Itu saran saya lebih baik polybagnya dibuka dulu ya Sobat semua Itu tujuannya supaya pohon anggurnya nanti perakarannya bisa lebih bagus Dan pertumbuhannya juga bisa lebih subur Kalau polybagnya tidak dibuka atau tidak disobek seperti ini Nanti pertumbuhan akarnya terhambat Jadi nanti pohon anggurnya tidak bisa subur Karena pertumbuhan akarnya tidak bisa leluasa di dalam potnya Karena terhambat dengan polybagnya Nah ini setelah kita buka polybagnya Kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat Di tengah-tengah media tanam dalam pot tadi Kita atur posisinya Supaya berada di posisi tengah Supaya rapi Kemudian kita timbun dengan media tanam Kita timbun dengan media tanam perlahan Kemudian kita ratakan Setelah selesai kita tanam Pohon anggurnya Yang terakhir kita lakukan Yaitu membuat rambatan bagian akhir Jadi setelah kita tanam Itu rambatan bagian bawahnya Kawat rambatan untuk anggurnya yang bagian bawah itu Baru kita pasang Karena jika kita pasang dari awal Itu mempersulit kita proses menanam pohon anggurnya Jadi setelah ditanam pohon anggurnya ini Baru kita pasang rambatannya Ini kita ikat dengan kabel tis Supaya kuat Bagian-bagian sisinya yang menempel dengan Tiang penyangga atau ajir Setelah selesai kita ikat kuat Ini kita periksa Setelah kuat semua Bagian-bagian kawatnya Itu bila perlu kita double ya Sobat semua Rambatannya kita double dengan kabel tis Supaya lebih meyakinkan Lebih kuat Saat menopang buah anggurnya Nanti pada saat pohon anggurnya berbuah Nah setelah kita pastikan Bagian-bagiannya kuat Dan kencang Ikatannya juga sudah kuat Kemudian langkah terakhir yaitu Rapian Nah ini Hasil dari ikatan-ikatan dengan kabel tisnya Yang sudah kita pastikan kuat dan kita double Kemudian kita rapihkan Ini kita potong semua bagian-bagiannya Kita potong dengan tang potong Atau bisa menggunakan kunting Yang penting intinya supaya hasilnya nanti bisa lebih rapih Nah setelah selesai Kabel tisnya Semua yang kepanjangan sudah kita potong Dan kita pastikan rapih Kemudian Tampu lampu tanaman anggur kita Siap untuk kita pajang Dan tinggal proses pemeliharaan dan perawatan Supaya pohon anggurnya nanti bisa berbuah lebat Untuk perawatannya Insya Allah nanti saya akan update videonya Pada kesempatan yang akan datang Mudah-mudahan ini bisa tumbuh supur Dan akan saya share juga perkembangannya Sekian dulu pemirsa untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sebagai contoh sobat-sobat semua Yang berencana ingin membuat Tampu lampu tanaman anggur Untuk pemirsa semua Yang belum subscribe channel saya Silahkan di subscribe dulu channelnya Supaya dapat update video-video saya Yang terbaru Dan info-info berikutnya pada channel saya Brahimbrothers Jangan lupa di komen Di like dan di share juga Jika bermanfaat Sekian dulu untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!